Ini ya ceritanya memang benar itu yang pengemudi mobil Mersi itu adalah anak saya Dan disini perlu saya jelaskan dari hari pertama kejadian proses sudah berjalan Saya ada disini 1x24 jam menemani anak saya Waktu itu saya masih di Makassar, saya pulang langsung hari itu juga saya menemani anak saya disini Pemeriksaan semua sudah dijalankan dengan baik Dan saya juga tidak mendapatkan perlakuan khusus tetap diperiksa di tempat yang memang seharusnya Jadi saya juga sebagai seorang ibu saya turut berbelas ketawa Saya tahu rasanya bagaimana kehilangan seorang anak Ini namanya kecelakaan bukan sebuah penghubungan gitu Dan memang siapa yang mau kena celaka itu kan tidak ada Jadi saya berharap fakta, kita berbicara masalah fakta Saya mohon juga kepada teman-teman wartawan kalau memang ingin berbagi bukti atau apapun Kami akan dengan, kita akan bekerja sama Jadi jangan menimbulkan hoak ataupun apapun gitu loh Tetap ada fakta hukum yang berlaku Nanti kalau untuk urusan hukum yang akan ngomong pengacara saya Di sini saya tegaskan bahwa anak saya tidak lari Yang membawa lawan almarhum Syamil dan Ananda Bayu ke rumah sakit itu saya Eh anak saya, maaf anak saya yang bawa Itu anak saya yang membawa ke rumah sakit Sampai selesai semuanya Kalau dibilang keluarga tidak ada di rumah almarhum itu tidak benar Kakaknya, kakaknya anak saya, anak saya yang paling besar itu ada di sana Mulai dari rumah sakit sampai sebelum proses Sampai setelah pemakaman mereka ada di sana Jadi mudah-mudahan apa semua fakta yang kita omongin ini berimbang gitu loh Dan yang paling penting dengan korban Ananda Bayu Itu juga hubungan kami baik Tidak ada apa-apa sampai sekarang pun kami masih ngurusin mereka Apapun yang terjadi ini kecelakaan Tidak ada orang yang mau mendapatkan musibah Pada hari pertama kami sudah di sini Pada hari kedua saya sore itu rencana memang mau ke rumah Karena memang ada WA dari Dudi Tunggu ya bu, setelah nanti selesai baru akan datang ke rumah Memang saya sudah boleh tanya juga Aku minta tolong penyidik untuk mendampingi Tapi ketika itu ada telpon dari dirilantas Polda NTB yang menelpon kepada kasat lantas yang lama ya Bukan kasat lantas yang bilang itu sudah proses saja Kalau proses kan berarti proses hukum kan Makanya besoknya saya baru menunjuk puasa hukum saya Untuk menyelesaikan semua ini Malik itu sudah 18 tahun Enak saya sudah 18 tahun Dan dia sudah cakap buku Makanya saya langsung menunjuk kepada kuasa hukum dan kuasa hukum yang menyelesaikan sebuahnya Bukan tidak ada etikat baik Buktinya dari awal pertama Kalau memang kami tidak ada etikat baik Pada saat kejadian sebelum almarhum dikebumikan Sampai setelah selesai pemakaman Kenapa kami disana gitu loh Kalau kami tidak punya etikat baik gitu loh Dan sebenarnya mohon maaf Ini ada maruah yang harus saya jaga disini Kalau sampai saya buka Kasian takutnya nanti akan berkembang menjadi air Saya masih menghargai almarhumah Saya masih menghargai bayu Saya masih menghargai Maksudnya saya masih menghargai semuanya Saya diem bukan karena saya mau Tidak mau bagaimana-bagaimana Tapi memang saya hanya menunggu Bukti terkumpul semua Baru saya mau bicara Karena saya gak mau sampai pada akhirnya Jadi blunder sendiri gitu loh Dan yang pasti disini Saya benar-benar apa ya Saya benar-benar Ya saya tahu lah rasanya seperti apa gitu loh Bukan gak ada etikat baik mas Kalau memang ada etikat Kami datang toh menyerahkan uang Belasungkawa kami Tapi ya Dianggapnya Dianggapnya Uang damai Tapi saya tidak pernah memberi uang damai apapun Terima kasih telah menyerahkan uang damai Terima kasih telah menyerahkan uang damai